Intro Ada yang bilang puasa itu menahan lapar dan haus Ada yang bilang puasa itu menahan segala keinginan Namun bagiku puasa itu bukan hanya menahan segala keinginan Agar kita juga selalu memiliki puasa pada diri kita Sehingga kemampuan dan kelebihan yang dianugerahkan kepada kita sebagai manusia Dapat diaktifkan di dunia nyata Mungkin ada yang bertanya, kemampuan apakah itu kawan? Ya, pada dasarnya setiap manusia sudah memiliki kemampuan mengendalikan menahan dan memanajemen tubuh dan pikiran mereka masing-masing Namun tidak semuanya sudah teraktifasi maksimal Dan juga puasa itu karena Allah tahu segalanya tentang diri kita Yakni kecenderungan kita akan terbawa emosi dan keinginan Sehingga puasa itu mengharapkan kita untuk menjadi jiwa-jiwa terpilih di kemudian hari Puasa itu tidak memberatkan Justru menenangkan Tidak menyakitkan Tetapi menyehatkan Tidak pernah membendung kita Dimana kita harus melaksanakannya Bisa di dunia Bisa dimana-mana Di hutan Di danau Di kota Di sungai Di desa Hingga di udara Sehingga Sehingga Aku merasa Puasa itu salah satunya ingin menggiring kita Untuk memiliki kemampuan menata diri kita Untuk menjadi jiwa-jiwa dan pribadi manusia yang lebih manusia lagi di kedepannya Agar manusia ini dapat dititipkan dan memelihara alam Yang satu paket sama isinya Tanpa menjadi korban kerakusan dan ketidakpuasan manusia yang menguasainya Dan pada akhirnya Puasa itu Agar kita tahu dan mempercayai nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita Sekaligus dapat menikmati keindahan alamnya Saat kita berbuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!